Hai haa kunaki dan selamat lagi di save stage ages is lanjutnya baiklah di hari ini aku berhasil meletak api tidak maksudku aku sedang melakukan progression cukup banyak mulai dari membuat drawing reken cukup banyak setidaknya lalu menambahkan chest lagi dan mengumpulkan light raw height ini untuk yang namanya sebuah leather karena aku sama membutuhkannya nanti lalu juga aku sudah sedia beberapa oven disini lalu membakar beberapa gravel dan ternyata mereka cukup berguna karena aku bisa langsung membuatnya jadi flint block lalu aku bisa menghancurkannya untuk mendapatkan flint dan lebih hebatnya lagi aku dapat extra xp yang bisa bilang itu cukup lumayan jadi sama nyukainya oke sekarang untuk hari ini aku smell cukup banyak batu dulu karena aku usahin butuh batu dan mungkin aku akan membuat hot grill saja sepertinya akan lebih bagus menggunakan grill dibandingkan yang lain karena dia terlihat begitu menarik jadi mari aku buat dulu hot grill lagi saja dengan menggunakan batu oh ngomongin batu kalau gak salah ada batu oh ya ada banyak sekali batu disana mulai seperti diorit jadi mungkin aku akan mengambil beberapa batu disini dan rupanya aku menemukan cukup banyak tanaman ya itu cukup menyedihkan tapi baiklah nah mari aku ambil dulu nah mari aku ambil dulu beberapa tanaman ini bisa bilang cukup lumayan mereka sudah tunggu sangat banyak sekali termasuk untuk ayamnya mari aku ambil dulu untuk berapa diorit ini karena aku sangat membutuhkannya dan aku lupa untuk bikin shovel tapi karena diorit ini cuma butuh pickaxe diorit saya tidak apa-apa dan kenapa aku dengar ada villager disini oh hey gimana villager itu berada aku harus cari tau oh rupanya villager itu berada disini dan kau bersama rumah kecil disini disini ada sebuah rak disini apa itu ada spear hancur berserta dengan leather ah baiklah aku tidak menunggu akan ada villager yang hidup disini dan oh aku tidak seorang memegang dengan spear oh tidak spearnya hancur oh bisa aku fix lagi baiklah yeay oke sekarang aku bisa menukarkan bone 3 untuk pork chop lalu 2 carrot untuk raw beef sementara mushroom untuk rabbit 2 sugar cane untuk mutton apple untuk ayam cocoa beans untuk raw red meat ah oke baiklah jadi ini terlalu banyak protein sementara aku sudah ya nutrisi protein ku sudah sangat banyak 86% aku hanya kekurangan nutrisi buah buahan tapi untuk sekarang mari ku ganti kamu saja di bawah sini agar kamu selamat oke jadi jangan kemana-mana tetap di mari ku ambil dulu untuk wit ini dan mari ku ambil lagi setidaknya 3 tambahan lagi saja untuk di oritnya seperti begitu lalu sekarang untuk kembali ke rumah lalu sekarang untuk kembali ke rumah dan mari ku timpakan saja beberapa grass nya ini untuk potato seperti begini yep dan ngomongin untuk cahaya akhirnya aku menemukan trik yaitu membuat sebuah lit vibrate torch yang hanya membutuhkan hanya membutuhkan plant twine dan stick jadi aku langsung bisa dapet yang namanya sebuah torch jadi aku tinggal bikin saja seperti begini yep lalu setelah itu dia akan menjadi unlit lalu aku tinggal klik kanan saja torch nya agar dia menjadi terang dan otomatis aku punya penerangan di malam hari walaupun mungkin cahaya tidak begitu memuaskan tapi setidaknya ada cahaya yang penting itu adalah poin terpentingnya karena aku sempat lihat torch disini aku langsung melihatnya untuk coba membuatnya dan ternyata resepnya sangat simple jadi aku langsung membuatnya saja dan foil lah cahaya di malam hari akhirnya aku sudah keluar dari jaman dimana jaman kegelapan ataupun aku bilangnya dark age ya setidaknya aku tidak mengalami lagi yang namanya kegelapan cuman aku makan gandum ini agar aku setidaknya setidaknya bisa mengisi gandumku karena untuk mengisi nutrisi gandumku hanya kopinya yang bisa mengisi baiklah jadi seperti begitu lalu sekarang untuk membuat tambahan hot grill lagi aku akan membutuhkan banyak hot grill karena aku bisa memasak lebih banyak dalam satu waktu mari kuat seperti begini beres 3 hot grill seperti begini mari ku ambil hasilnya dulu setelah itu mari ku pasang logret charcoal lagi di sekitar sini taruh lagi disini lalu nge-smelt beberapa kali lagi disini untuk logret charcoal nya dan aku tidak boleh memasukkannya lagi disini di hot grill karena jika aku memasukkan kayu di hot grill dia tidak akan menjadi logret charcoal tapi dia akan menjadi ash ataupun karter yang kalian mencoba di pokemon itu atau bagaimana nah kelas sudah beres waktunya untuk pasang disini lalu untuk membuat si watfar stick nya ini tinggal klik kanan saja dan beres waktunya untuk bikin lagi seperti begini beres lalu untuk terakhirnya seperti begitu tinggal taruh saja begini dan untuk nge-smelt langsung banyak item dengan mudah seperti begitu walaupun mungkin memang sebenarnya fungsi utamanya adalah untuk ngebakar makanan tapi karena mereka bisa di-stack itu adalah ide yang cukup bagus bagiku jadi mari manfaatkan saja nah kelas sekarang waktunya untuk menanam beberapa tanaman lagi seperti halnya hemp seed ini dan seed disini saja oke sekarang waktunya untuk nge-check progress ku yaitu mulai dari mengeringkan leather jadi aku harus membuat blader dulu lebih tepatnya dan untuk membuat blader itu aku harus membuat yang namanya sebuah grindstone dan grindstone itu aku butuh 6 stone dan 1 stick baiklah jadi tinggal pasang 6 saja stone disini lalu beserta stick disini dan terakhir tinggal bikin saja lalu setelah itu aku tinggal taruh saja disini dan untuk nge-grease si bunganya baiklah sekarang selanjutnya untuk insectnya tinggal masukkan disini lalu groove dia beres sekarang waktunya untuk membuat warna untuk warna coklat dan dia digunakan untuk membuat sebuah blader dan untuk membuat blader aku membutuhkan warna coklat dari gabungan warna hitam merah dan kuning jadi mereka buat saja langsung dia karena dia cuma butuh slotnya sedikit seperti begini rasanya tinggal taruh pewarna coklat disini dan memasukkan 1 insect di tengahnya dan terakhir untuk plant twine 3 disini me-craft dia beres jadi adalah blader dan aku selamat nge-skip beberapa progressnya yaitu untuk membuat langsung si barelnya yang bisa dibilangnya harusnya aku membuat blader terlebih dahulu sebelum membuat barelnya disini tapi ya dan dia cuma menghasilkan 400 dari hujan yang bisa dibilang cukup mengecewakan dan tiba-tiba muncul 3 zombie dalam satu waktu bukan yang ku inginkan mari ku gunung kalian dengan mudah berdan salah bersamaku ya seperti begitu lalu untuk taruh beberapa inventori dulu agar sirinya tidak penuh seperti barley ini rotten flash ini string spider eye insectnya lagi lalu untuk lainnya juga dan beberapa telurnya ini lalu untuk wheatnya ini mari ku bawa beberapa wheatnya karena untuk berjaga-jaga aku ingin mencari beberapa sapi sekaligus juga untuk tujuan hari ini yaitu mencari sebuah darkland of wood dari darkland biome iya nama juga darkland dan untuk membuat itu aku harus menggunakan kompas dan aku butuh 4 sapling 4 wood dan 1 flagged bone flagged bone dari tengah sini lalu kayu taruh di 4 arah ini lalu terakhir aku akan membutuhkan yang namanya sapling dan kalau gak salah aku masih punya sapling yang belum tumbuh seperti disini mari aku ambil lagi saja dulu seperti begitu lalu pasang dia disini dan tinggal craft dia langsung saja seperti begitu beres, sekarang untuk arahkan dia ke darkland seperti begitu dan dia harus mengarah ke north baiklah, jadi tujuanku hari ini untuk ke north aku berharap aku bisa menemukan sapi di perjalanan nanti itu mungkin aku cuma menyenangkan mari ke podi bisakah kau diam terima kasih banyak mari aku ambil beberapa salt lagi di sekitar sini untuk mengubah si heightnya ini menjadi salted height lalu aku keringkan dia agar dia bisa menjadi dried height lalu setelah itu aku akan menggunakan dia untuk menjadi leather setelah itu jadi mari aku ambil dulu untuk salt nya sekarang aku udah 44, baiklah sekarang untuk bikin si heightnya menjadi salt height seperti itu lalu aku akan ulang saja prosesnya asalkan aku tidak diganggulai zombie ini nanti diganggulai, terima kasih banyak baiklah, beres untuk 32 salt heightnya dan sekarang tinggal keringkan dia dulu saja di drying rack ini seperti begini saja sisanya keringkan dulu dan aku lupa, aku harus menunggu dia selama berapa menit untuk membuat dia menjadi dried oh, 2 menit, baiklah kita melakukan waktu cukup lama tapi aku rasa itu cukup wajar aku rasa karena rasanya cukup wajar ketika kamu ingin menggeringkan sebuah benda tapi berada di bawah tanah mungkin harusnya akan lebih masuk akal jika kamu menggeringkan dia di bawah terikmatahari tapi rasanya tidak akan memperlukan itu istilah sekarang untuk merapikan dulu inventory ku sebelum mulai jalan-jalan menuju ke tempat yang kuinginkan yaitu sebuah darkland dan sepertinya aku harus menyiapkan kapakku agar sini bisa cukup untuk mengambil kayu nanti dan sekarang kita mengikuti kompasnya jadi mari aku ikuti dulu untuk arahnya nih kalau ngomongin kuda mereka juga berguna untuk digunakan sebagai penggilas versi kinetik yang lebih bagus lagi ataupun aku tidak tahu bagaimana saya menjelaskannya tapi setidaknya dia bisa menggunakan untuk si grinding itu si grindstone tapi versi untuk kuda jadi setidaknya aku bisa mempermudah hidupku untuk menggilas benda itu dan ngomongin itu mari aku ambil dulu lagi beberapa buah disini dan tanaman lagi bisa aku kancarkan ini saja yep terima kasih dan dari hutan ini langsung mengarahkan menuju ke sebuah plane dan oh hey ada village lagi baiklah hmm dua episode dan aku sudah menemukan dua village apakah itu mengartikan ketika episode ketiga nanti aku akan menemukan village lagi jadi satu episode satu village hmm mungkin terdengar lucu tapi aku harus itu terlalu aneh tapi baik jangan lho aku baru saja melihat dia punya logo hati baiklah setidaknya tidak akan terjadi aku akan habiskan populasi kalian sebelum kalian bereproduksi lagi dan misalkan lag ini berhenti terima kasih banyak nah belikan itu cukup jengkel ya setidak belikan ke regen dulu oh hey kamu jual apa? black flint point untuk string wuuu itu tuh menarik hmm kutu stone disini mari ku taro soalnya sedikit kayak gini lalu hancurkan flintnya seperti begitu mari ku tukarkan dulu hai villager kemari kamu aku yang menukarkan flintnya disini untuk string terima kasih banyak jangan menukarkan ya bisa aku dapat menu trade line tidak baiklah jauh mengecewakan mau jual 8 bone meal untuk farmland wow terdengar menarik oh hai kamu tidak sopan aku lagi belanja terima kasih banyak sudah mati mari saya anggap saja itu sebagai kompensasimu atau perkompensasiku saya lanjutkan lagi menuju ke utara untuk mencari kayu yang ku inginkan yaitu sebuah darkland oak dan melewati lava oh itu bukan ide yang bagus apakah aku bisa melihat sapi sekitar sini yang ku lihat hanyalah anjing step and move in oh tiba-tiba mereka langsung teleport oh wow itu waw aku langsung lihat sangat jengkel sekali mati kalian cepat terima kasih kalian sudah mati waw makin ramai dan mari kita menuju ke north ataupun ke arah sini tidak aku harus ke arah sana seperti begitu baiklah setelnya aku masih ngestock cukup banyak makanan yang saya bilang itu cukup baik untuk ku aku tidak mati konyol oh ya ampun kenapa aku selalu nge-lag ajeng eh terima kasih sudah mati kematian bisa diapresiasikan di sini ada babi mari kubunuh kalian agar aku dapat daging dan kulitnya sebenarnya cukup lumayan tapi sekarang mereka larinya cukup cepat ya jadi mereka sudah mereka akan cukup susah ditangkap jika mereka sudah lari jauh ya kalau mereka sudah diem lagi dan aku melihat ada kayu yang cukup aneh di situ apakah itu darkland ok aku tidak tahu tapi mari ku samperin dulu saja sambil ngikutin kompasnya tapi ku mungkin bisa asumsikan itu adalah kayunya siring mereka warna hitam dan mereka cukup gelap walaupun berada di siang hari dan tiba-tiba ku dikagetin sama anjing ini wow oh tidak tidak kamu tidak membuat ku kaget lagi tidak harin terima kasih ah tidak lagi ya ampun dia mau nandok bag kamu tidak jangan kau berani-berani serang ayam yang ingin ku hunting kau jengkel mati terima kasih baiklah ku cuma melihat ada domba di sekitar sini dan enter the darkland ah oke cukup menarik waktunya untuk naik ke atas untuk mengambil kayunya aku harap tanganku nyampe untuk mengejak hancurkan semua kayunya aku bisa tidak mari ku naik beberapa kayu lagi baiklah baiklah menghancurkan semua kayunya setidaknya kapak kayu kapak setahun ku masih cukup kuat untuk melakukannya tapi baiklah setidaknya sudah cukup ini pertama kali aku mengalami hal yang cukup aneh untuk melihat kayu eh tool batu yang sangat kuat untuk menghancurkan satu kayu yang sangat besar ini atau bisa aku bilang adalah sebuah pohon tapi rasa aku tidak butuh menghancurkan pohon lainnya karena rasanya untuk menghancurkan satu pohon saja sudah sangat cukup apalagi jika aku sudah punya tiga sapling sepertinya aku tidak perlu lagi tambahan lainnya untuk sekarang sebelum aku pulang ke rumah iuuu alangkah baik untuk mencari berapa sapi tapi rasa aku tidak bisa menemukan sapi di sekitar sini karena sapinya sudah dibunuh oleh anjing ini semua sebenarnya cukup menyebalkan oh ya ampun dimana knockback semua seperti biasa kalian punya knockback wow kalian seperti pigmen punya renceng cukup jauh sekali tapi setidaknya kalian masih tetap mati mari aku fokuskan diriku saja untuk mencari sapinya ini karena aku tidak merasa yakin ada sapi yang bertahan hidup disini juga hidup mereka sudah di habiskan oleh para anjing itu oh ya ampun sapi yang malang ah sapi hei sapi aku membentukan kalian dan ada dua domba juga disini marco ambil marco giring dombanya beserta juga juga dengan sapinya agar setidunya aku bisa marco ternak saja untuk domba dan sapinya kenapa tidak misalkan kalian kemari domba sapi hai kemari hai aku punya wit aku pegang wit tangan kiriku nah begitulah bagus mari mendekat ayo kita aku menuju ke rumah setidunya tidak ada semoga tidak ada anjing di sekitar situ dan mari menjauh agar aku tidak perlu gelut dengan mereka jadi mari biarkan diriku untuk ee tidak mereka kabur kemana-mana terimakasih berkat kalian setelah kalian berhenti mengganggu ku kalian berisik sekali seperti yang menjemput lagi domba dan sapi ini ayo kemari kalian aku pegang wit segar ini oh tidak 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 kalian kau tidak membunuh sapiku tidak kau tidak membunuh sapiku kurang ajar ayo gelut ayo gelut sini saya tidak bertak dengan kalian ayo sini gelut disebabnya kalian membunuh sapiku hmm nah aku tusuk-tusuk kau sampai jadi sate anjing bukankah itu menarik naiklah ayo ke pari sapi nah gue butuh sapinya mari sapi setidaknya 2 minimal 2 sapi sudah sangat cukup untuk kebawa oh oh kau ingin ambil sapiku tidak tidak sapiku tidak sapiku aku harus mengawasi sekitarku agar tidak agar mereka tidak dikejar oleh para anjing-anjing itu cukup berbahaya aku seharusnya mungkin sudah sedia lead dari awal agar sedia bisa membawa mereka dengan aman karena membawa mereka begini seperti ini bukanlah hal yang cukup masuk ideal karena ini akan menghabiskan waktuku karena nanti mereka di level yang lain baiklah ayo kembali kalian aku akan skip saja dulu untuk saat ini agar sedia bisa langsung menuju ke base lagi baiklah sudah kembali di base dan kabar buruknya aku cuma membawa 2 sapi setidaknya tertinggal di hutan situ tapi setidaknya mari aku taruh saja dia disini lo kawunkan kalian seperti begitu dan beres mari aku bunuh satu bunuh saja sapi disitu atau aku biarkan saja ya aku biarkan saja setidaknya ya semudah itu dan mendengar suara trompet dari skeleton baiklah beristinya sekarang untuk merapikan inventory ku ataupun mulai menggoreng berapa makanan disini seperti begini kebetulan karena aku bikin hot grillnya cukup banyak jadi aku otomatis bisa langsung masuk makanan yang cukup banyak dan dengan begini cukup sekarang waktunya untuk kuliti berapa ku disini dan kebetulan disini karena sudah boost felt maksudnya untuk membuat armor dari dari pada anjing ini otomatis bisa melindungi diriku cukup tenang seperti begitu lalu lalu aku berikan helm disini sekarang untuk menggunakan armor ya seperti begitu baiklah sekarang setidaknya kulit ini sudah mulai kering dan tahap terakhirnya itu jika aku tidak salah aku akan membutuhkan kulit cukup banyak kayu lalu menggunakan blader lagi seperti biasa dan untuk itu aku butuh bark ini mari aku kulitin saja kayaknya sebanyak-banyaknya seperti begitu lalu setelah itu aku tinggal giles saja si bark ini menjadi versi lebih kecilnya lagi dengan sekitar 8 atau 10 putaran otomatis dia akan menjadi versi yang tergilesnya dan mari aku percepat saja sudah baiklah ini cukup menyaksa waktuku tapi setidaknya aku sudah dapat 64 background resinnya dan dengan begitu mengatas aku tinggal keringkan lagi berapa leathernya ini seperti begitu lalu sambil menunggu si letternya ini mari untuk upgrade dulu si chest ku agar setidaknya aku bisa mengup punya storage lebih banyak lagi jadi mari aku hancurkan seperti begini beres sekarang untuk membuat chestnya lagi make lacrosse itu sudah sangat cukup mari aku bikin 2 chest saja agar setidaknya cukup nikmat untuk punya storage yang cukup besar mereka bikin satu lagi seperti begitu ditaruh chest lagi di tengah lalu berikan plank disini serta plank off disini seharusnya sudah benar baiklah seperti begitu lalu primal chestnya akan aku upgrade lagi dengan menggunakan off bark ini dikelilingnya seperti begini lalu buat dia menjadi chest advance otomatis aku punya storage lebih banyak lagi bisa dibilang itu cukup menyenangkan mari aku ambil dagingnya lagi untuk goreng beberapa dagingnya dan setelah itu untuk upgrade lagi satu kayu lagi satu chest lebih pasnya baiklah aku buat begitu saja melakukan plank disini dengan chest di tengahnya lalu membuat dia menjadi yang advance otomatis aku punya storage lebih bagus lagi dan sekarang untuk menaruh si sub-nya ini gak sub itu? oh oke dia berada disitu baiklah jangan kau meledak dan kenapa kamu mau nyup trompetnya terus baiklah sekarang sedia sudah tenang oke untuk menaruh saplingnya disini dan ngomong-ngomong kenapa ada logo armor di tengah hmm cukup aneh apakah itu logo dari armor toughness hmm kerasnya begitu oh setelah sekarang airnya sudah kering mari basahkan dia menuju ke pinggir laut jadi dengan bladder disini lalu untuk si dread heightnya basahkannya seperti begini lalu menggunakan trick yang sama dan sambil speed up beres untuk setengah stack weight and heightnya sekarang untuk tinggal mengeringkan dia agar sedia dia masih menjadi leather setelah dikering dan sisa 10 lagi dan sambil itu mari kurapikan dulu beberapa inventoriku setidaknya seperti bone ini lalu oh iya aku hampir lupa untuk menggoreng beberapa makanan disini seperti itu lagi yang perlu ku tanam tapi aku akan tanam mereka dulu saja dan kebetulan bentar lagi sedang mau pagi hari jadi dengan begitu ku bisa aman dan aku yang tercocok tanam lagi disini beres dan sekarang sudah zoom itu lagi dan kau menginjak tantamanku mati kau mampus itu sebabnya kalau kau hancurkan farmline ku ya tapi ngomongin farmline sebenarnya cukup gampang aku hanya perlu ngancurin si bone ini hingga menjadi bone shard lalu menjadi bone meal cukup sederhana aku goreng bone aku goreng mystery meat oke itu cukup aneh untuk didengar daging misterius daging yang sangat aneh untuk didengar tapi setidaknya mari ku tanam dulu 1 carrot ini lagi disini beres dan sekarang setidaknya letternya sudah menjadi kering kadang-kadang aku tinggal ambil saja lagi beres dan keringkan lagi 10 letternya seperti begitu dan kalau gak salah cara untuk membuat lead tadi sebelum mengakhiri pesatnya itu aku harus gunakan si flint warblade ini lalu dia akan menjadi letter strip setelah itu aku akan butuh cukup banyak string seperti begini aku tinggal craft dia saja lalu setelah itu aku akan butuh untuk membuat leadnya tadi bagaimana caranya oh tunggu sebentar ini drop hammer aku belum pernah tahu apa kegunaannya apa yang bisa aku lakukan dengan hammer ini tidak ada baiklah itu aneh mari aku taruh saja kalau di chest dan taruh dulu untuk beberapa band yang tidak aku perlukan mari aku taruh saja dulu pine leather lalu string masih aku pakai dulu dan setelah itu mari aku cari leadnya ini cara aku bikin leadnya tadi oke string di atas kiri dan di bawah kanan di leather court di tengahnya terus seperti begini lalu string diagonal langsung ke buat saja seperti begitu dan he'll make a great leader lalu setelah itu aku akan membutuhkan satu kuda saja tapi akan lebih bagus jika aku punya lebih banyak kuda karena siapa tahu mungkin aku ingin kawunkan dan ada sapi disini aku rasa kuda yang tidak akan berpengaruh mari aku ambil kamu saja oh tidak aku lebih suka warna putih mari aku ambil yang warna putih saja seperti ini dan mari aku bawa kamu ayo kemari ikuti aku dan aku akan membawamu untuk dijadikan babu aku hanya berharap kalau ada fans disini tapi kuda tidak ada ya nah baiklah sepertinya aku akan membiarkan kamu saja disini untuk sekarang lalu selanjutnya untuk bikin lagi si grindstone ya baiklah jadi mari aku buat dulu satu grindstone lagi seperti begini beserta sticknya lalu untuk membuat tambahan slabnya beserta untuk langsung upgrade si grindstone ya berikan sound slab disini dan grindstone di tengahnya kalau tinggal buat si dia langsung menjadi millstone lalu setelah itu mari aku taruh saja dia di tengah atau pernah aku pasang millstone sebelumnya tidak berkembarkan saja begitu oke untuk membuat millstone nya ini gimana cara aku bisa sambungin si di horse power nya itu harus aku gunakan sesuatu horse grindstone horse press oh misalkan aku bilang aku hanya bisa menggunakan horse grindstone ini dan tidak dari semacamnya itu oh baiklah jadi ada cukup banyak fungsi yang bisa aku lakukan disini mulai dari horse grindstone ini hingga cukup banyak jadi aku tinggal masukkan saja mesinnya disini oke mari aku hancurkan dulu millstone nya jadi apa yang akan aku perlukan untuk saat ini adalah horse grindstone bukanlah millstone dan millstone ini mungkin hanya untuk versi tanganku saja di bawah sini jadi mari aku hancurkan taruh millstone disini untuk buat horse grindstone bagaimana caranya oh aku butuh 2 leadback baiklah jadi aku butuh text triliter strip lagi seperti begitu eh bukan gak begitu oh baiklah jadi aku butuh 3 seperti begini aku tinggal dibuat saja langsung untuk horse grindstone terus setelah itu setelah itu letter core trace di tengahnya dan diagonal string dan beres untuk 2 lead setelah itu aku akan butuh oh seperti ini untuk membuat grindstone hanya saja yang membedakannya adalah dia menggunakan 2 lead di tengahnya di sini kita taruh seperti begini halus stone 6 di sini tinggal dibuat saja langsung untuk horse grindstone horse power baiklah jadi ketika aku yang memasangnya ini aku harus membiarkan lahannya kosong jadi mari aku buat seperti begini invalid 7 kali 7 aku tidak paham dimana invalidnya harus aku tambah 1 tambahan seperti begini oh itu yang diinginkan baiklah kenapa aku tidak bilang dari awal saja lalu aku butuh lead 1 lagi saja untuk mengikat si horse nya agar dia bisa langsung digunakan untuk nge-giles kita lakukan seperti begini lalu string lagi di sini dan buat lead oke selanjutnya untuk ikat si kudanya di sini ayo kemari mari aku bawa kau ke sini tinggal diikat dia sini oh tunggu bagaimana caranya oh baiklah oke sekarang bagaimana cara aku bisa melakukan peng-gilesan ya jadi mari aku ambil satu contoh untuk oak bark ini untuk grindstone aku grindstone ya aaah cukup menarik berarti aku bisa langsung giles semuanya apakah dengan begini aaah oh 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 wow akhirnya aku menemukan teknologi yang lebih bagus memanfaatkan tenaga kuda untuk menggiles jadi dengan begini aku bisa meninggalkan saja untuk progress yang lain dan dengan begini aku bisa mengakhiri episode nya dengan tenang tapi setidaknya terima kasih untuk menonton videonya aku harap kalian menikmatinya sebagai tenaga kalau kalian menikmatnya silahkan berikan like di bawah dan jika kalian punya sugesti saran atau semacamnya kalian bisa komentar saja di bawah aku akan senang hati untuk membaca nya dan sekian saja dulu untuk hari ini dan seperti biasa aku menunggu kalian untuk menonton videoku yang selanjutnya jadi semigosh yo enos 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 enos